selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dimanapun berada semoga tetap diberkaya semoga tetap dalam lindungan Allah SWT tetap dijangkai kesehatannya dan tetap dilancarkan rezekinya nah di kesempatan kali ini atau di video kali ini akan mereview 3 pesanan dimana pesanan ini sudah agak lumayan lama karena kebentur kesibukan jadi mohon maaf ini baru bisa mereview oke langsung saja kita mereview dari yang pertama nah disini ada pesanan atau sebuah Magnif pesanan bapak yang ada di ini di Surabaya ini Surabaya, Jawa Timur berbahan baja K110 full tank bilas dan luas sarup dari Kitek dendel dari Mekarta ini berbahan baja K110 atau bowler K110 nah ini full tank konstruksinya sudah ada jampingnya atau jumper jadi ini sangat pas ya untuk digenggam barangkali digunakan untuk iris-iris roti di situ pak om full tank ya jadi ini pin hulu kuningan mikarta mikartanya handle ini di triple ya jadi triple nya ini sangat khas untuk sarung sendiri ini dari Kitek carbon kombinasi warna oranye dan hitam ya jadi yang sarungnya ini hitam untuk yang selimutnya ini carbon oranye sama-sama Kitek jadi sangat serasi sedangkan disini linernya jadi oranye jadi menyambung ini selimutnya oranye disini juga oranye jadi sangat pas sangat cakep sekali pisau neck knife ini ya atau pisau kalung pisau gantung banyak seperti ini tinggal didorong ya ada kayak pengait jempol ini tinggal ibu jari tinggal didorong nah mencolok sampai dilap dulu sebentar guys nah lalu sudah bercampur minyak finishing satin satin BG ya bukan asal satin tapi bukan satin berinda duduk gitu satin amplas BG atau belgrin kulit jeruk dengan tipis kombinasi dari baca tersebut dipadukan dengan stone wash ini sudah biasa om menggunakan mikro ya ini matabilanya mikro baik langsung saja tidak lama-lama kita ukur dengan panjang seluruhan panjang keseluruhan kurang lebih 15,5 ya atau 16 kurang 16 kurang 16 kurang sedikit nah untuk terdebalnya sendiri ini kurang lebih 3,5 mili 3,4 mili ini lebar jadi untuk terlebarnya kurang lebih 3,3 atau 3,2 sangat cakep satinya jadi sangat rapi nah lihat ini dari tampak dari bawah seperti ini dari atas seperti ini masih beli potan minyak ini ada minyak oke om langsung saja untuk ketajaman ya sudah biasa sangat tajam sip sip mantap juga tajam rata sip nah seperti itu om kurang lebihnya ya dengan detail barangnya atau piso barangnya seperti itu silahkan bagi yang pesan seperti ini ya insya Allah ini sangat murah ya sama harganya sama yang ini yang kemarin kita review sudah mahal sudah presisi sudah cakep kami dedelkan oke nah untuk selanjutnya ini ini juga pesanan namun beda orang sama-sama Surabaya namun beda orang ini berbahan baca N695 ini pisau tactical atau tactical grenade jadi ini cara mencabut sebenarnya sangat mudah selain didorong di bagian jempolnya ini dia juga bisa dihentak atau langsung dicabut dengan cara misalkan dengan posisi tepat atau keadaan urgent istilahnya urgent tinggal pakai jari dihentak ke atas itu sudah lepas sendiri ya tribal berbahan N695 dilap dulu karena pelepotan minyak biasa dilap dulu sebentar ini tribal isotactical ini spesialis tusuk ini jadi untuk boleh enggak kalau di video gini bilang tusuk kurang paham juga kalau di youtube takutnya kena grenade jadi tactical tahu sendiri mungkin yang sudah paham atau untuk isotactical itu memang spesialis kegunaan untuk tusuk sedangkan untuk tusuk ini di bagian ujung biasanya memang herdenya itu dibedakan jadi tidak terlalu keras takutnya nanti kalau untuk tusuk dia langsung patah jadi semi dia enggak begitu keras juga enggak begitu lempek jadi yang paham saja seperti itu nah ini berbahan N695 finishing satin ya ini ngeblur ya susah juga ini matabilah mikro nah kita lihat dari atas ya sama seperti yang kapan hari kita review itu teribal oke kita ukur lagi untuk panjang total ya panjang total kurang lebih 19 cm untuk tertebal sendiri kurang lebih 4 mili ya dan untuk terlebarnya terlebar saya ukurnya disini soalnya ini juga terlebar 2,5 terlebarnya di bagian terlebar 2,5 ya disini jadi ini sangat cocok untuk seperti ini saya takut kalau ngomong yang itu terlalu ekstrim takut kena penjama youtube untuk tes ketajaman dari pangkal wih sudah tajam mantap kita cepat kita cepat wih wih hmm sudah rata tajam jadi sangat sedikit berbahaya takut ngomong berbahaya itu juga sebenarnya haraman di konten konten seperti ini ya mudah-mudahan aman bagian ujung kita lihat tajamnya seperti apa sudah rata sudah rata sampai mentok ya ini sampai lepas sudah tajam silakan bagi yang berminat ya ini masih ada dua lagi ya ini yang proses tinggal di handling sama disarungin seperti ini persis berbahan baca yang sama silakan ya ini yang berminat masih ada dua lagi tinggal nunggu proses ya nah untuk yang tiga ini ya ini sisa tiga ini ya dari kemarin bentar ini dibersihkan dulu ini ini yang titipan itu yang dari teja pisau ini 500 oh sorry ini 600 600 ribu ini dibanderol dengan harga 600 ribu sedangkan yang ini sama ya sama semua ya ini tiga ini 600 kalau harga borongan bisa langsung dijapri tiga ini silahkan digorong nah ini sangat seperti jajan ini seperti kue kayak ada lucu-lucunya angemesin gitu ya pengen makan gitu rasanya warnanya juga sangat menjual sekali orin nah hitamnya ini juga gak asal hitam tapi dia ada sedikit kegarangan gitu ya garang juga ini ini sangat ideal 600 ribu ya silahkan yang berminat sudah murah ya saya rasa sudah murah ini tiga ini per bijinya 600 ribu rupiah kalau ambil tiga boleh selangsung saya pria saja nanti yang pasti ada diskon sendiri kalau langsung borong free tali kalau yang seperti ini ini 650 650 nah kalau yang ini ini lumayan ini 900 kurang lebih 1 jutaan kalau untuk yang tradisional ini berhutung pesanan teman sendiri jadi sekalian direview model kopak ini bilanya pamor ini kemarin orangnya pesannya memang gak ditimbulin kurang paham juga kalau timbulin pamor dia lebih paham ini model kopak rawi dibajuin full kayu juhari ini kita pakai pin ini ada pin slot dari tanduk kerbo jadi kalau pesan di kami atau di kangjiki itu insya Allah ada pin karena ini sangat niskan dengannya begitulah di lapangan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu takut lepas atau renggang atau oblak seperti jadi kita ini pin jadi pin ini bukan sekedar pajangan tapi ini pin benar-benar fungsi jadi fungsi untuk mengikat atau mengunci paksi yang di dalamnya yang masuk idem seperti itu selain di lem dia juga ada penguatnya yaitu pin ini pantai seperti itu model bilah koparawing ini bilah ini pamor ini pamor cuman belum ditimbulin pakai fericulorid jadi belum kelihatan kelihatan kamor aduh kertasnya aku lagi ini cuma bawah satu sudah tak jam rata ini om jam jam sip sudah rata model koparawing ini ini beliau memang dibajuin doang ini dibajuin full kayu kalau bilah ini bukan dari kami sama minta dipolesin bilahnya karena sebelumnya ini full pamor tapi pamornya pamor karat jadi ini sebelum seperti ini tampilannya memang full karat ini waduh full banget ini saya sampai bingung bisa diperisiin apa enggak ini sebelum tetap masih bisa masih aman kopak full kayu sarung kayu ini si mehut ini tanduk di si mehut pun kita pin jadi tidak dilim seperti apa namanya kemarin juga ada titipan yang dilim kalau yang dari produk gang digi sendiri ini wajib di pin seperti ini warnanya ada sedikit beda karena dari alminin terus selain itu juga fungsi utamanya dari pin untuk kekuatan supaya tidak lepas atau memuai waktu misalkan kita ngandalkan lem goong kalau misalkan cuaca panas kadang-kadang sebelum cuaca panas kita kirim dimana itu sudah lepas hal seperti itu sangat risikan sekali nah sementara untuk reviewnya cukup seperti itu mungkin yang lain yang tidak bisa kami posting semuanya yang jelas dikirim hari ini sama kemana ini ke Bogor Banjarmasin sama Riau Jakarta Surabaya Surabaya ini tidak bisa kami tampilkan semua oke untuk reviewnya saya kira cukup saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati